Halo, selamat pagi kakak bunda Pagi Apa kabarnya hari ini? Semoga semua yang kalian sehat ya Seperti biasa, My Collection akan jembrang beberapa tas second branded Yang pasti semuanya Wuhu gece-gece badai Kakak bunda, sebelum aku mulai, minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong diperhatikan secara detail Dan jangan di skip-skip videonya ya Supaya tidak ada informasinya terlewatkan Oke deh kakak bunda, hari ini yang mau jembrang apa aja? Ini dia Wah kakak bunda, hari ini aku mau jembrang ya ada 4 tas ya Ini ada 2 tas cowok, terus nanti ada ini ada kayak clutch gitu Dan ini satu dompet ya, semi-semi clutch lah gitu kakak bunda dari Elvi ya Oke aku mulai dari yang pertama dulu deh ya Aku mulai dari si, ah ini ada clutch cowok dulu ya Ada dari Prada, dia punya panjang 24 ya Panjangnya 24, dia punya tinggi di 18 ya 24 x 18 Ini mewah banget Ini koleksi pribadi ya, kalau aku bilang ini adalah koleksi pribadi dari suami aku Ya ini lucu banget kakak bunda ya, Prada Oke, kalau looknya dilihat seperti ini, warnanya warna biru nevi ya, warna biru nevi Oke, bagian depannya kakak bunda bisa lihat dia sudah ada embosan Prada Milano ya Terus dia kulitnya ini kulit asli tapi yang berserat-serat ya, kakak bunda bisa lihat dia ada serat-seratnya gitu Terus ini kakak bunda bisa ditaruh gini nih tangan Tuh disini ya, gimana sih? Biasanya gini ya Nah, biasa kan kalau cowok-cowok kan ribet megangnya, biasa kan suka dimasukin gini Ya nih, modelnya gini, cuman atas dasar tangan aku pendek jadi gak nyampe ya kakak bunda ya Tuh, oke, ini ya kulitnya bagus banget kakak bunda Ini bagian samping, bagian belakang, bagian bawah ya Semuanya masih aman, ini nanti kotor aku bersihin ya Oke, terus kakak bunda dia lengkap sama si tali panjangnya Ya ini ada tali pegangannya itu, dia sudah emboskan Prada ya, sudah embos Prada Terus aku lanjut ya kakak bunda ke bagian dalam Nah, bagian dalamnya itu dia ada dua ruang ya Dia ada dua ruang Nah, zippernya dua-duanya aman ya kakak bunda Dia punya zipper dua-duanya aman Ya, untuk bagian depannya, ya ruangnya seperti ini Dia full kulit, sampai ke bagian dalam dia full kulit Kulitnya itu kulit asli ya kakak bunda tuh Kulit tunggal gitu, bersih banget Terus disininya kakak bunda bisa lihat, sudah ada tagnya Prada Milano Ya, sudah ada tag Prada Milano Di sini kakak bunda bisa lihat, dia lengkap dengan satu ruang berzipper Ya, ada satu ruang berzipper Terus disini sudah ada tag ya Made in Italy ya Made in Italy Made in Italy ya kakak bunda ya Oke, terus aku lihat lagi Zippernya sudah lampu ya Zipper bagian dalam sudah lampu Zipper luar sudah lampu ya Zipper luar sudah lampu, bagian dalamnya sudah lampu juga ya Nah, untuk yang satunya lagi kakak bunda Nah, bukan satu lagi Ini untuk nyimpen-nyimpen kartu ya Buat slot-slot kartu disini Disini buat nyimpen-nyimpen kertas juga Terus disini kalau misalnya kakak bunda bawa apa namanya Pasport gitu Atau misalnya kakak bunda lagi naik pesawat gitu kan Kadang kita mau nyimpen-nyimpen kertas gitu kan disini Buat nyimpen apa gitu Terus buat taruh apa namanya Ball pen-ball pen Nah, disini dia bisa Ya, ditaruh disini Ya, ada selipan kertasnya gitu lah ya Nih, dia jeepernya dia sudah lampu Ya, sudah lampu ya Oke, kakak bunda kalau ada yang mau Ini sih kalau aku bilang sih sudah ciri-ciri Ini juga udah kolprian suami ya kakak bundanya Semuanya masih bagus Masih aman banget ya Sering dipakai juga kakak bunda buat berpergian ya Tuh, masih aman warnanya warna biru nimpi Ini kalau di pasaran harganya masih belasan juta ya kakak bunda ya Kalau kakak bunda ada yang mau Aku kasih the best price ya kakak bunda Si Prada ini di 850 aja untuk tas secantik ini ya Yuk kakak bunda yang mau Bisa langsung screenshot kakak screenshot Kakak chat, Kak Min Oke, aku lanjut Nah, ini ada tas kerja Kalau tadi dari Prada Yang ini Yang ini dari Burberry Ya, ini Burberry Ini dia punya panjang di 37 Panjang 37 tinggi 28 ya 37 dikali 28 Nah Ini Burberry ya kakak bunda Ini Burberry yang tipe yang terbaru Jadi dia Kalau Burberry itu kan biasanya kotak-kotak coklat Nah, kalau yang ini dia model terbaru punya Jadi kayak ada si kudanya gitu Nah, disininya Nah, baru disini yang garis-garis Warnanya itu navy mix dengan warna hitam Ya, nah ini untuk bagian depan Bagian samping, bagian belakang Bagian bawah, sudut-sudut Semua masih aman Ini bisa dijadikan tas kerja ya Kalau kakak bunda mau Atau misalnya Jadi tas laptop juga ini muat Ya, buat tas laptop ya Oke Untuk bagian belakang dia lengkap dengan satu ruang berzipper Dia punya zipper sudah Burberry Ya, aku lanjut ya kakak bunda Ke bagian dalam Bagian dalam dilengkap dengan satu ruang berzipper Dia punya zipper juga sudah Burberry Ya, ini Ini ada tali panjang Ya, ada tali panjangnya Nah, ini rumi banget ya Kakak bunda bisa lihat ini rumi banget ya Untuk bagian dalamnya Dia puring-puringnya tuh sudah Burberry gitu Disini sudah ada tag Burberry Di bagian belakang ada satu ruang berzipper Ya, terus dia lengkap dengan teksatin ya Nih, Burberry Ya Kakak bunda kalau ada yang mau Tas laptop ini lucu ya Bagus, keren Minusnya minus pemakaian wajar aja Ya, minus pemakaian wajar Sama di bagian fetter Sedikit Ya Ini masih mulus lah kakak bunda Kasih untuk para suami Dan ini lumayan berat ya Kalau ada yang mau Burberry ini Lengkap dengan teksatinnya Aku kasih di 550 Ya, untuk tas secantik ini Yuk Kakak bunda yang mau Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kak Min Oke, aku lanjut lagi Nih, kakak bunda Aku ada Klats ya Ini klats Panjangnya di 23 Panjang 23 3x14 ya 23 dikali 14 Tuh Ini LV loh kakak bunda Ini Louis Piton Ya, LV Paris Ya, ini kulitannya mantul banget Tuh Ya, ini jadiin dompet panjang bisa Kakak bunda mau jadiin klats juga bisa Ya, di bagian depannya ini LV Azur Di sini sudah ada teksnya LV Ya, di bagian dalam dia punya furring Warnanya maroon Masih bersih Ya, bagian depan Bagian belakang Ya, sudut-sudut Semuanya masih aman Ya, cakep ya kakak bunda Aku lanjut ke bagian dalam Di sini sudah ada teks Louis Piton Keeper-nya Nah, bagian dalamnya digini ya Nih, sudah ada teksnya Louis Piton Faris Made in-nya Made in France Ya Zaitannya diwanai kuning Nah, untuk bagian belakangnya Dilengkap teks nomor seri Lengkap teks nomor seri ya Lengkap teks nomor seri Serinya Seri SH1117 Ya, seri SH1117 ya Oke Tuh Bersih ya Masih bersih kakak bunda ya Kalau ada yang mau Si klats ini lucu ya Ini gemes banget Warna-warna maroon Aku kasih di 570 ya Cantik banget ini kakak bunda ya Yuk kakak bunda yang mau Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kakak admin Ini yang terakhir kakak bunda Ada Chanel ya Klats Chanel Dia bahannya bahan jeans Dia punya panjang 37 ya Panjang 37 Tinggi 27 37 x 27 Tuh Lucu ya Ini buat taruh-taruh dokumen Ya kan Buat taruh-taruh dokumen kakak bunda Chanel Ya Chanel 1925 Ya Bahannya bahan jeans Basi bersih Ya Sudut-sudut semuanya aman Ya Tuh Oke lucu Ini masih ada tali-talinya juga ya Oh ini tali Itu ini tali zipper Tapi dia bisa Dikalungin Tuh Ya Oke Kita lanjutkan ke bagian dalam Nah bagian dalamnya dia Tuh Dia bersih ya Satu ruang begini Terus di bagian tengahnya Ada satu pocket Terus disini sudah ada tagnya Tuh Ya Lucu ya kakak bunda Aduh gemes banget Ini buat taruh-taruh dokumen Bahan jeans ya Kalau ada yang mau kakak bunda Aku kasih di 270 ya 270 Yuk kakak bunda yang mau Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat ke admin Oke Wow udah habis lagi nih kakak bunda Yang istirahat aku Terima kasih banyak kakak bunda Yang selalu stay tune Nonton channel youtube aku Kakak bunda yang mau Bisa langsung Gercep-gercep Chat ke admin ya Terima kasih semuanya Selamat pagi Dadah Dadah